Subdit 4 terenakta di Treskrim Mumpoda Sumsol menangkap KR, seorang staf administrasi akademik di salah satu perguruan tinggi di Palembang, setelah dilaporkan seorang mahasiswa yang menjadi korban pencabulan. Kejadian ini bermula ketika korban berkenalan dengan tersangka melalui grup telegram mahasiswa baru yang kemudian berlanjut ke percakapan pribadi. Tersangka mendatangi korban seorang mahasiswa lelaki-laki berinisial AF di indekosnya dan melakukan pencabulan. Pada 25 Agustus lalu, kejadian serupa kembali terjadi dan sengaja direkam teman korban atas permintaan korban sendiri. Video ini menjadi bukti yang digunakan polisi untuk menangkap tersangka. Dan juga ada video yang video tersebut memperlihatkan gimana si pelaku mencuri leher korban. Ini menjadi alat putih kita, ke transaksi, kemudian dengan video tersebut juga, alat putih memperlihatkan buku. Dengan alat putih ini kami menentangkan pelaku sebagai tersangka. Dan kita jelaskan dengan masalah 8-2 ayat 1, Undang-Undang 2017 tahun 2012, tetap memperlihatkan anak. Saat ini polisi sedang menyelidiki kemungkinan adanya korban lain dan menggandeng psikolog untuk memulisah kejiwaan tersangka. Serta memberikan pendampingan kepada korban. Tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman 15 tahun penjara serta denda sebesar 5 miliar rupiah.